Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Khususnya untuk siswa-siswi kelas 4 Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan soal dari buku penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 4, jilid 4B Yang mana kita sudah masuk di tema 5 Pahlawanku dan kita akan membahas Soal di subtema 3 Atau penilaian harian 3 Dan tentunya sebelum mengerjakan soal Sebaiknya kita berdoa Agar diberikan kemudahan dan kelancaran Serta pemahaman dalam setiap mengerjakan soal yang ada Dan juga sesudah kita mengerjakan soal Oke langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini Yaitu di tema 5, subtema 3 Kita mulai dari Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Nomor 1 Informasi penting dari teks dapat kita peroleh melalui kegiatan Informasi penting itu dari sebuah teks dapat kita peroleh melalui kegiatan Membaca teks dengan seksama Nomor 1 jawabannya adalah yang D Lanjut ke nomor 2 Hal yang tidak perlu dilakukan untuk dapat mempresentasikan isi teks dengan baik adalah Jawabannya C Gunakan kalimat yang panjang Ini tidak perlu dilakukan pada saat mempresentasikan isi teks dengan baik Jawabannya adalah yang C Lanjut ke soal nomor 3 Saat menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel sebaiknya ditulis dalam kalimat yang ini sudah saya tuliskan disini ya Jadi harus ditulis dengan kalimat yang singkat dan jelas itu saat mempresentasikan ya Maaf saat menyajikan informasi penting dalam tabel Supaya apa kalau singkat yang jelas tidak terlalu penuh ya tabelnya Jelas ya jelas berarti mudah dipahami Kita lanjut ke soal nomor 4 Perhatikan gambar di samping tuliskan informasi tentang tokoh tersebut Nah ini adalah tokoh emansipasi wanita ya Yaitu Raden Ajeng Kartini Atau biasa disebut dengan R.A. Kartini Oke kita simak penjelasannya untuk nomor 4 sebagai berikut Jadi Raden Ajeng Kartini Atau R.A. Kartini itu adalah Tokoh pahlawan wanita yang lahir di Jebara pada tanggal 21 April tahun 1879 Kemudian informasi yang kedua R.A. Kartini itu berjuang untuk kesetaraan hak perempuan di Indonesia Kemudian untuk penjelasan berikutnya R.A. Kartini mendirikan sekolah Kartini Dan yang terakhir R.A. Kartini menulis buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Itu penjelasan untuk soal nomor 4 Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk mengatakan pelajaran bahasa Indonesia Tuliskan manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks Oke ini di materi juga ada ya Oke langsung saja saya bacakan untuk yang nomor 5 Yang pertama memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum Kemudian yang kedua menambah pengetahuan kita tentang isi teks Itu penjelasan untuk soal nomor 5 Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya Untuk muatan matematika tidak kita bahas ya Mungkin kalau pengen pembahasan yang matematika bisa berkunjung ke channel Youtube Devina Mutia ya tanpa spasi ya Oke langsung kita ke muatan berikutnya yaitu muatan pelajaran IPA KD 3.7 nomor 1 Cermin yang permukaan pemantulannya tidak melengkung disebut Nah jadi tidak melengkung itu adalah cermin datar Kalau yang melengkung itu ada cermin cekung dan juga cermin cembung Jadi jawabannya adalah yang D untuk nomor 1 Lanjut ke nomor 2 Periskop menerapkan sifat titik-titik cahaya Nah periskop itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat permukaan laut Nah ini menggunakan prinsip atau sifat cahaya yaitu pemantulan cahaya ya Jawabannya adalah yang C Nomor 3 Pada cermin datar ukuran bayangan titik-titik dengan ukuran benda Ukuran bayangan itu sama dengan ukuran benda itu untuk cermin datar Beda untuk cermin cekung ataupun cermin cembung ya Khusus untuk cermin datar ini ukurannya sama ya Cuman disini posisinya berlawanan atau terbalik Jadi kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan ya Tapi kalau ukurannya tetap sama ukuran bayangannya Jadi jawabannya adalah sesama Kemudian nomor 4 Tuliskan jenis bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar Cermin cekung dan cermin cembung Ini terkait dengan ukuran, posisi dan juga sifatnya Oke untuk yang nomor 4 Bisa dilihat disini ya Kita mulai dari cermin datar Cermin datar itu ukuran bayangannya sama dengan benda Jadi ukuran bayangan sama dengan ukuran benda Kemudian posisi bendanya berlawanan arah Jadi yang kanan menjadi kiri dan baliknya yang kiri menjadi kanan Kemudian sifat bayangannya apa? Sifat bayangannya adalah semu atau maya Kita lanjutkan ke cermin cekung Cermin cekung yaitu sifatnya Jadi jika benda berada dekat dengan cekung bayangan Atau dengan cermin cekung Maka bayangan bersifat tegak Diperbesar dan maya atau semu Kemudian jika benda berada jauh dengan cermin cekung Bayangannya akan bersifat nyata Terbalik diperkecil Itu untuk sifat bayangan pada cermin cekung ya Terkait dengan sifat bayangan Posisi dan juga ukuran Kemudian selanjutnya kita ke cermin cembung Cermin cekung Cermin cekung itu sifat bayangannya pada cermin cekung adalah maya atau semu Kemudian tegak dan diperkecil dari ukuran benda sebenarnya Nah ini cermin cekung itu bisa kita lihat Contohnya adalah spion atau kaca spion ya Di motor ataupun di mobil itu Jadi bisa melihat kondisi di belakang Lebih luas jangkauannya Karena bayangannya diperkecil Jadi kita bisa melihat benda yang lebih banyak Itu untuk pembahasan soal nomor 4 ya Kita lanjutkan ke soal terakhir untuk kematian pelajaran IPA Tuliskan prinsip kerja periskup dan manfaatnya bagi manusia Nah ini tadi sudah sedikit di soal pilihan ganda ya tentang periskup Jadi prinsip kerja dari periskup itu menggunakan dua cermin datar Serta memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus dan pemantulan cahaya ya Jadi cahaya merambat lurus dan pemantulan cahaya ini sifat cahaya yang dimanfaatkan Kemudian manfaat periskup bagi manusia apa? Dapat digunakan kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut Ini manfaat dari periskup bagi manusia Oke kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya Ada muatan pelajaran PPKN Muatan pelajaran PPKN Nomor 1 Melakukan musyawara saat pemilihan ketua kelas merupakan pengamalan sila ke titik-titik yang berbunyi Musyawara itu sila keempat ya Bunyinya adalah kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C Lanjut ke nomor 2 ya Untuk soal nomor 2 Oke Nah ini dia Berani membela kebenaran dan menegakkan keadilan merupakan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila ke dua ya Kemudian nomor 3 Menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah merupakan sikap yang sesuai dengan nilai sila ke titik-titik Mancasila Sila pertama ya tentang beragama ya Jadi ketuanan yang mahasai ya Jadi jawabannya nomor 3 adalah sila ke satu Pancasila atau sila pertama Kemudian nomor 4 Bersikap adil menghormati hak-hak orang lain dan bekerja keras Merupakan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila ke lima Pancasila ya Sikap adil keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Berarti sila ke lima Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Tuliskan beberapa contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan tanggung jawab sosial sesuai sila ke lima Pancasila Oke disini sudah saya tuliskan ya Jadi sikap yang mencerminkan tanggung jawab sosial sesuai sila kelima Itu yang pertama ya Menghormati hak orang lain Yang kedua tidak melakukan pemborosan air Yang ketiga melaksanakan kerja bakti di lingkungan dengan suasana kekeluargaan Yang ini di materi juga ada bisa dilihat ya Ini saya tuliskan tiga saja ya sebenarnya ada lebih dari tiga Itu untuk pembahasan soal PKN Kita lanjut ke mahatan pelajaran berikutnya ada IPS ya KD 3.4 Nomor 1 Julukan bagi Sultan Hasanuddin adalah jawabannya ayam jantan dari timur Nomor 1 jawabannya adalah yang B Nomor 2 Pangeran Diponegoro merupakan pelawan nasional yang berasal dari daerah Yogyakarta Jadi Pangeran Diponegoro itu berasal dari Yogyakarta Kemudian nomor 3 Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Goa Nomor 4 Mengapa Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda Ini yang A Kemudian yang B Siasat apa yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda Oke Untuk yang nomor 4 disini sudah saya tuliskan ya Jadi Yang A Karena Belanda membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan Belanda tidak menalami adat istiadat yang berlaku Kemudian yang B Siasat perang yang digunakan adalah perang gerilya yaitu Menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi Kemudian untuk soal nomor 5 Soal nomor 5 Para pahlawan memiliki sikap yang patut diteladani Tuliskan sikap kepahlawanan dari tokoh berikut Yang pertama Sultan Iskandar Muda Yang kedua ada Teoku Umar Ini sebenarnya hampir sama ya Sikap-sikap kepahlawanan Tapi disini sudah saya tuliskan juga ya Jadi Yang pertama Sultan Iskandar Muda ini ada di depan ya Mungkin bisa dibaca Jadi rela berkorban demi kepentingan rakyat Tidak mudah menyerah dan juga disiplin Sementara untuk Teoku Umar ya Sikap kepahlawannya juga hampir sama ya Rela berkorban Pantang menyerah Pemberani ya Disiplin juga bisa dimasukkan Ini saya tuliskan hanya 3-3 ya Oke itu tadi muatan pelajaran IPS Sekarang kita ke muatan pelajaran terakhir yaitu SBDP Nomor 1 Bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut dengan nada Nomor 2 Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Hamutahar Penciptanya Hamutahar ya Kemudian nomor 3 Ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut dengan tempo Nomor 4 Tuliskan syair lagu Hari Merdeka dengan lengkap Disini sudah saya tuliskan ya Untuk syair lagu Hari Merdeka Saya bacakan sambil menyanyi juga boleh ya 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusa dan Bangsa Hari lahirnya Bangsa Indonesia Merdeka Sekali Merdeka tetap Merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia Tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Tetap setia Membelah negara kita Nah ini syairnya seperti ini ya Bisa dituliskan secara lengkap ya Ini bisa di pause dulu untuk disalin mungkin ya Kita lanjut ke soal nomor 5 Perhatikan penggalan lagu Hari Merdeka berikut ya Tetap setia Tetap setia Membelah negara kita Nah pertanyaannya Berapakah ketukan yang terdapat pada kata kita Nah dilihat disini ya Kita Ini 1, 2, 3, 4 Ini adalah 4 ketukan Disini sudah saya tuliskan ya Yang A jawabannya 4 ketukan Kemudian yang B Berapakah ketukan yang terdapat pada kalimat Membelah 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 ini berarti ada 1, 2, 3 Membelah aja Membelah Ini 2 ketukan ya Ini 1 ketukan Ini 1 ketukan Membelah Jadi jawabannya adalah 2 ketukan ya Oke ini 2 ketukan Kemudian yang C Tuliskan nada tinggi dan nada rendah Pada penggalan lagu Hari Merdeka tersebut Nah Nada tingginya ini ada Do ya Dilihat disini Ini adalah nada tinggi Do titik atas Kemudian nada rendahnya adalah Sol ya Sol rendah Ini tapi bukan sol yang sedang Tapi sol rendah ada Sol titik bawah Ini saya tuliskan disini ya Jadi nada tingginya ada do Ya titik atas Atau do tinggi Nada rendahnya ada sol Sol rendah ya Oke Oke Demikian tadi penjelasan Untuk soal Penilaian harian Tiga ya Dari tema Lima Pahlawanku Atau soal dari Sub tema Tiga Latihan soal sub tema Tiga ya Jadi untuk tema lima Sudah selesai Nanti kita akan Menuju ke soal berikutnya Yaitu latihan Ulangan Semester ya Terima kasih sudah Meluangkan waktu Untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Dalam penjelasan Soal-soal yang ada Silahkan pertanyaan Atau saran Bisa dituliskan Di kolom komentar Sekali lagi Terima kasih Dan jangan lupa Untuk tetap Jaga kesehatan Dan selalu berdoa Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton